Halo teman-teman kembali lagi bersama saya di rozak tanah channel pada video kali ini saya akan berbagi tutorial cara mengatasi WhatsApp tidak bisa mengirim status video jadi ketika status video kita kirimkan dia hanya berputar seperti ini ya teman-teman ya di proses yang ada di sini itu tidak sampai selesai ini hanya contoh jadi yang mengalami hal seperti ini teman-teman silahkan simak video saya sampai selesai jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan juga tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video menarik lainnya dari channel kami Terima kasih langsung saja kita ke tutorialnya Hai pertama-tama pastikan dulu bahwa paket data teman-teman atau paket internet teman-teman sudah stabil ya teman-teman bisa cek dengan melakukan cara yang pertama yaitu Hai tarik saja bila status kebawah seperti ini kemudian cari mode pesawat teman-teman tekan dan nyalakan saja mode pesawat ini seperti ini setelah beberapa saat kemudian silahkan teman-teman matikan lagi Nah setelah seperti ini silahkan teman-teman coba untuk mengirimkan status video di WhatsApp kembali jika ternyata tips yang pertama ini masih gagal teman-teman lakukan saja tips yang kedua tips yang kedua adalah dengan cara masuk ke file manager kemudian disini tekan saja pada icon file manager yang ini ya teman-teman yang berkas ini kemudian Scroll ke bawah silahkan teman-teman cari folder WhatsApp Nah ini dia Oke saya ketik kemudian silahkan teman-teman pilih media dan setelah itu teman-teman teman-teman pilih saja WhatsApp video ya kemudian silahkan teman-teman pilih disini video mana yang kira-kira tidak penting silahkan teman-teman hapus teman-teman juga bisa pilih yang send ini send ini artinya video yang kita kirimkan ke orang lain nah disini jika ada video-video yang tidak bermanfaat atau tidak penting untuk teman-teman silahkan dihapus saya akan hapus video-video ini nah sudah kemudian saya akan cek juga di private ini folder private nah ini ada beberapa video yang pernah saya simpan di WhatsApp dan pernah saya kirimkan ke orang lain disini akan saya hapus oke silahkan teman-teman pilih saja beberapa atau bahkan semuanya jika tidak penting dihapus saja setelah itu silahkan teman-teman cek untuk mengirimkan status video lagi jika masih tidak bisa teman-teman teman-teman lakukan tips yang terakhir ya tips yang terakhir ini adalah restart saja HP teman-teman jadi caranya mudah tekan tombol home tombol power sorry tekan tombol power dan tahan sampai muncul pilihan seperti ini kemudian pilih saja mulai ulang atau matikan ulang atau muat ulang setelah itu silahkan teman-teman coba untuk kirim status video di WhatsApp lagi teman-teman tenang saja restart ini tidak akan mempengaruhi WhatsApp Anda ya jadi nanti kontak maupun isi cat atau isi pesan file-file foto-foto dan lain-lain tidak akan terhapus jadi aman ya oke jadi itu tadi tiga tips mengatasi WhatsApp tidak bisa kirim status video baik terima kasih semoga ini bermanfaat jangan lupa subscribe bila video ini bermanfaat sampai jumpa lagi di video kami selanjutnya